Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Ario Bimo Nandito Ario Tejo mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Vietnam dengan skor 3-0 dalam lanjutan laga grup F kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 di Stadion Maiden Hanoi selasa 26 Maret lalu. Di sela acara kick-off program dan diskusi klub berkawan di perpustakaan Habibi dan Ainun Jakarta, Kamis 28 Maret, Dito mengatakan hadirnya pemain naturalisasi baru seperti Regnar Orat Mangun, Tom Haye, Jai Izes, dan Nathan Chuaon berdampak baik pada skuad Merah Putih. Menpora berharap kehadiran pemain naturalisasi dapat mendorong motivasi pemain lokal sehingga bisa berkembang bersama untuk terus meraih kemenangan pada laga-laga selanjutnya. Kita lihat kemarin di Vietnam juga itu 20 tahun yang lalu terakhir menang dan kemarin ya juga saya apresiasi ternyata dampak dari yang atlet barunya juga signifikan ya. Jadi kami juga berharap ini semoga nanti berikutnya bisa masuk kepada putaran ketiga ya. Dan itu sejarah lagi. Dalam kesempatan ini, Dito juga menyampaikan Kemenpora terus mendata atlet diaspora di seluruh dunia untuk menambah kekuatan olahraga Indonesia dalam berbagai ajang termasuk multi-event. Kemenpora juga telah memberikan sejumlah nama atlet diaspora untuk cabang olahraga seperti renang, senam, dan atleti. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.